Video ini disponsorin oleh W7Football W7Football menyediakan produk-produk Sepatu bola, sepatu futsal Dengan kualitas terbaik Karena upper-nya memakai kulit hewan asli Atau top grain leader Jadi untuk durability jelas lebih baik Produk-produk W7Football Bisa kalian dapetin di Official Instagram W7Football Atau kalian bisa cek Di link deskripsi atau PIN komen Yup guys kembali lagi Tentunya dengan saya Riz Ves Di channel saya kali ini Saya akan review produk W7Football Yang sudah kalian tunggu Banyak kalian DM Mengenai salah satu produk Asli W7Football Dan kelebihannya Ini benar-benar diproduksi sendiri Oleh kru saya Yang bertugas di Brand W7Football Dan sesuai judul Sesuai thumbnail Saya akan review Produk terbaru dari W7Football Yaitu W7Football Arcadia Evo 3 Atau generasi ketiga dari seri Arcadia Evo Dan disini ada Produknya Ada warna merah Hitam Putih Yang mungkin Sesuai warna favorit kalian Jadi kalian bisa Pilih-pilih sendiri Dan di episode kali ini Saya akan Mereview Detail dari produknya Serta saya akan bocorin Harganya Di akhir video Yang jelas Murah banget Oke seperti apa Detailnya Yuk kita lihat Barang-barang Oke Di depan kalian sudah ada Sepatu Arcadia Evo 3 Atau generasi ketiga dari seri Arcadia Dan Ya ini Generasi ketiganya Disini ada Tiga warna langsung Yang saya bakal Presentasikan Karena ini kan Lebih tepatnya Review gitu ya Atau presentasi produk Dan Disini saya bakal Jelasin Material yang digunakan Terus Detail produknya Serta Saya bakal jelasin Di akhir video Ya harga Yang bakal Dibanderol Di sepatu ini Oke Saya bakal Pilih salah satunya Dan yang saya pilih Bakal Saya bahas Itu warna merahnya Karena saya suka Warna merah Disini Oke Untuk bandrolnya Harganya itu Rp200.000 Ya Cuma saya bakal Jual Untuk produk ini Khususus Karena ini adalah Produk Pertama Yang Saya produksi Jadi sebelum Sembunnya itu Saya pakai vendor Dan Hampir 6 bulan ini Itu saya produksi sendiri Saya coba Saya Test and error Akhirnya sudah Menemukan Formulanya Untuk Membuat Sepatu yang Lebih baik Mungkin next Saya bakal bikin Model-model yang Keren-keren Jadi kalian Tungguin aja Dan yang jelas Inovasinya Makin Bertumbuh Makin Next level Terutama dari Segi bahan Kerapian Serta durability Cuma untuk Produk ini Itu perlu Test and error Dan sudah saya Perbaiki Dari segi Detailing Oke Dari kaki bagian luar Seperti ini Depan seperti ini Kaki bagian dalam Seperti ini Dan belakang Seperti ini Oke Kita bahas Kaki bagian dalam dulu Untuk kaki bagian dalam Seperti ini Untuk shape Seperti ini Banyak layering Disini Terus logo West Yang Per tekstur Serta Per karakter Dan disini Dari Quarter Tengah Ke belakang Itu full Sintetis Dan Tengah ke depan Itu Leather Kulit Sapi Asli Dan Dari segi Kualitas kulit Ini yang Terbaik Menurutku Karena Enaknya Di produksi sendiri Bahannya Kita bisa pilih Sendiri Jadi Tidak sesuai Standart Saya Dan Itu yang Saya Mau Beda Dengan Pandor Yang kita Tidak bisa Pilih Bahan yang Digunakan Dan Yang jelas Untuk Segi shape Alah Japanese Football Boots Seperti ini Benar-benar Simple Dan Cukup Garisnya Cukup Tajem Untuk Ukuran Sepatu Produk W7 Karena Giblat Lebih ke Japanese Football Boots Dan Disini Ada Layering Lagi Banyak Disini Dan Kita Lihat Secara Detail Dari kaki Bagian Seperti ini Oke Kita Pindah Ke Kaki Bagian Depan Seperti ini Talinya Sudah Upgrade Pake Taliban Polyester Lebarnya Sekitar 4 mili Jadi Benar-benar Bagus Terus Talinya Benar-benar Import Uffernya Bertekstur Pake Leather Berkualitas Jadi Dijamin Gak Bakalan Sopek Di bagian Uffernya Dan Sudah Saya Uji Beberapa Kali Karena Ini Pengerjanya Hampir 6 Bulan Jadi Butuh Test and Error Yang Benar-benar Oke Cuma Emang Dari segi Kerapian Perlu Ditingkatkan Kembali lagi Ini adalah Produk Pertama Yang Saya Kerjakan Sendiri Dengan Tim Saya Sendiri W7 Dan Yang Jelas Ini Lidah Terbisa Cutting Lising Alalah Japanese Football Boots Kayak Mizuno Asics Dan 99 Dan Yang Jelas Lidah Terpisah Logonya Logo Timbul Jadi Tidak Cuma Disablon Tapi Timbul Terus Lidah Terpisah Dan Kurang Lebih Untuk Kaki Bagian Depan Seperti Ini Dan Untuk Detail Stitching Kalau Bisa Lihat Sendiri Seperti Ini Kurang Lebih Kaki Bagian Depan Seperti Ini Kita Pindah Ke Kaki Bagian Luar Luar Seperti Ini Logo W Sama Seperti Kaki Bagian Luar Banyak Layering Disini Gitu Ya Dan Tingkat Kerapian Kalian Bisa Lihat Sendiri Disini Dan Kurang Lebih Untuk Kaki Bagian Luar Seperti Ini Kita Pindah Ke Kaki Bagian Belakang Seperti Ini Ada Tulisan Alfa Evo Emboss Lajem Terus Ada Layering Lagi Seperti Ini Dan Ini Ber Tekstur Kalau Bisa Lihat Kurang Lebih Untuk Kaki Bagian Belakang Seperti Ini Cukup Presisi Karena Emang Dikerjakan Secara Manual Oke Kita Pindah Ke Kaki Bagian Dalam Dalam Seperti Ini Ini Instolenya Tidak Bisa Dilepas Ada Logo Waze Di Situ Size 40 Terus Lapis Nya Pangan Sweat Cuma Memang Harus Bahannya Emang Harus Saya Bakal Upgrade Untuk Produk Produk Selanjutnya Karena Emang Untuk Produk Yang Pertama Ini Belajar Jadi Perlu Test And Error Terus Seperti Ini Untuk Kaki Bagian Dalam Dan Kita Pindah Bagian Outsole Seperti Ini Kalau Kalian Tau Ini Outsole Hypervenom Keluaran Pertama Kalau Tidak Salah Dan Aku Pilih Ini Karena Sesuai Dengan Tipenya Yaitu Arcade Evo Yang Mengandalkan Stabilitas Di Atas Labangan Jadi Untuk Gelandang Center Back Stryker Ini Cocok Banget Dan Ini Soplet Start Itu Di Dominasi Round Start Jadi Semua Produk Arcade Evo Itu Start Seperti Ininya Seperti Ini Kurang Lebih Untuk Outsole Seperti Ini Dan Kita Coba Timbang Disess 40 Kira Kira Kita Dapat Berapa 206 Gram Disess 40 So Seperti Apa Detail Saat Sepat Dipakai Yuk Kita Lihat Bareng Bareng Nah Itu Detail Dari W7 Arcadia Evo 3 FG Atau Versi Pola Dan Oke Kalian Bisa Lihat Sendiri Untuk Segi Detailnya Dan Untuk Persim Cara Masukkan Kaki Sepertinya Seperti Sepatu Bola Lainnya Dengan Lidah Yang Terpisah Cukup Mudah Gak Ribet Juga Terus Untuk Memangin Sizing Seperti Ini Lebih Condong Untuk Kaki Tipe Apa Aja Jadi Buat Kaki Kalian Yang Leper Nero Middle Ini Bakal Cocok Cocok Saja Karena Upper Kembali Lagi Ini Di Dominasi Bahan Kulit Sapi Yang Berkualitas Kalau Misalnya Lihat Sendiri Tadi Untuk Segi Detail Bagian Upper Bagian Depannya Karena Kembali Lagi Dominasi Bahan Nether Yang Dimana Kalau Bahan Nether Itu Dari Segi Durability Gak Gampang Sobek Terus Mudah Banget Untuk Break In Dan Mengikuti Dari Bentuk Kontur Kaki Kalian Dan Harganya Kalian Bisa Beli Gitu Ya Karena Ini Saya Pengen Semua Teman Teman Pengen Pengen Punya Gitu Jadi Cita Cita Saya Teman Teman Itu Bisa Merasakan Produk W7 Gitu Jadi Saya Bakal Jual Di Harga Rp99.000 Saja Dan Itu Produknya Stoknya Cukup Terbatas Sekitar 200 Pis Saja Dan Ada Warna Merah Terus Putih Serta Hitam Dan Kalian Bisa Beli Lewat Tokopedia Kalau Kalian Pengen Gratis Ongkir Di Shopee Juga Ada Cuma Untuk Gratis Ongkir Khusus Untuk Pembelian Di Tokopedia Dan Untuk Tips Selanjutnya Karena Ini Produk Home Industri Produk Pertama Asli Buatan W7 Asli Jadi Kru Saya Sendiri Yang Membuat Itu Pasti Ada Plus Dan Minus Terutama Di Generasi Pertama Buatan W7 Asli Jadi Tidak Pake Vendor Lagi Jadi Kalian Bisa Jahit Terdahulu Untuk Outsole Karena Kembali Lamp Yang Ada Di Pasaran Itu Berbeda Dengan Lamp Yang Ada Di Pabrik Besar Sepatu Pola Yang Intinya Pabrik Karena Home Industri Itu Seadanya Yang Ada Di Tuku Bahan Sepatu Jadi Ada Yang Itu Sudah Dipake Cuma Untuk Pemakaian Beberapa Kali Sih Gak Ada Masalah Karena Saya Sudah Test And Error Juga Pernah Pake Juga Dan Overall Untuk Pemakaian Awal Juga Gak Ada Masalah Cuma Kalau Kalian Pengen Aman Nyaman Gak Khawatir Kalian Bisa Jahit Potsol Menambah Keawetan Kalian Sudah Dapat Sepatu Murah Upernya Juga Di Dominici Letter Dan Dijamin Awet Dan Itu Saja Pembahasan Dari Produk W7 RK DAF 3 FG Jika Kalian Punya Referensi Sepatu Bola Futsal Yang Menarik Buat Saya Unboxing Dan Review Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Di Bawah Oke Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Duh Saya Maju Terus Duh Indonesia And See You Next Video So Ciao Bye See depending